Ustaz lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih Ustaz Nah ini yang bertanya ialah dari Cuyanto yang Facebook Ustaz yang bertanya Hukumnya sufitan bagi anak perempuan Ustaz Ya, sufitan itu maksudnya sufitan gitu ya Baik, jadi saudaraku bahwa alfitrah itu khamsah Kesucian itu lima mas kalau dalam Islam Yang pertama adalah bersiwak Yang kedua adalah mencabut bulu ketia Lalu yang ketiga adalah mencukur kumis Lalu mencukur bulu kemaluan Nah, lalu yang lima, hitam Artinya, kalau kemudian kita memahami Bahwa ada lima fitrah dalam setiap manusia Maka semuanya sepakat bahwa fitrah ini Kalau ngomong manusia itu terdiri dari laki dan perempuan Karena kalau tadi dipertanyakan hukum Apa namanya, sufitan tadi ya Hukum hitam bagi wanita itu seperti apa Memang di sini ada ikhtilafnya Ada yang sifatnya membolehkan Ada yang sifatnya mensunahkan Jadi bukan kemudian dilarangnya Bukan, tetapi diperbolehkan dan disunahkan Diperbolehkan itu berarti Kalau hukumnya mubah Boleh diambil, boleh tidak Dan ini mayoritas di, apa namanya Di syafi'i malah dibolehkan Jadi ada sebagian wanita itu Yang kemudian menghitan Ada juga yang kemudian tidak Dan ini tidak ada masalah Tapi beberapa pendapat para ulama yang lain Itu malah mengaitkan dengan dunia hadis Apa namanya, lima hal yang fitrah Yang dimiliki oleh manusia tadi Maka ini menjadi sebuah kesungaan Nah, bagaimana kemudian Tata cara tolak tanahnya Para ulama menyampaikan Yang penting sesungguhnya adalah penandanya Artinya penanda dihitan Karena ini beda antara laki dengan perempuan Kalau, apa namanya Pada laki-laki itu cukup banyak Yang terpotong kulitnya Tapi kalau untuk yang perempuan Hanya sekedar ditandai saja Bahwa ada yang terambil sangat sedikit Itu sudah menunjukkan Bahwa dia sudah melaksanakan sebuah sunnah Tetapi, sekali lagi Ini ikhtilal Jangan kemudian yang mengambil pendapat mubah Lalu disalahkan Enggak dihitan dan seterusnya Ya, insyaAllah Itu penjelasan dari Ustadz Misbah Artinya ada dua pilihan ya Ustadz Yang pertama ialah dibolehkan Yang kedua ialah disunahkan Artinya ketika mungkin kita didakitan Juga bukan berarti kita menyalih aturan Ya, karena memang masih Ada yang mengikuti Dan istilahnya iktilaf ya Ustadz ya Masih dalam pendapatan Baik Terima kasih telah menonton!